Kau berlita hidupku Kau menerangi hatiku Meskipun namaikan matahari Takkan pernah ku gelita lagi Kau jalan yang hidupku Penyulung segala waktu Kau waju demi cinta Sehingga ke angkasa Siti, kenapa datang sini tak beritahu? Memang salah Siti pun. Siti minta maaf. Siti pun cuma nak buat kejutan saja kan? Siti memang suka sangat kejutan seperti ini Siti, Siti Okeylah, Cha. Cha pun nak balik dululah Cha, kan kita dah janji nak makan sahaja sama Entahlah. Tiba-tiba rasa macam kenyang pula Kenyang dengan berangai Cha Siti, Cha Cha Cha, dengar dulu, Cha Aisyah Cha Ya Cha dengan Siti tak ada apa-apa pun Tolong jangan salah Tidak, 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 tak apa-apa Awak tak perlu menjelaskan apa pun nak baik Sebenarnya, kita tak ada apa pun Kami hanya berkawan Betul Cha langsung tak ada perasaan di Cha Kami hanya melayang-layang Mengingatkan Engkau seorang Maaf, saya tak tahu Ya 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 Terus menangis Mengapa rindu Padaku Tak sebesar Rasa Sayangku padamu Siti Siti, kenapa ini masak-masak muka Tak apalah memang masalah Siti pun Siti datang sini kan tak ada udang Ini Dah kamu berdua ini, dah kenapa? Hah? Siti balik kampung dulu maklimah Eh Kamu baru saja sampai budak nak balik Kenapa? Cha ini Siti masakkan untuk Cha Siti Tak apa, tak apa, tak apa Biar kan Biar mak yang cakap dengan dia Kamu Uruskan kerja itu Ini soal perempuan Bukan lagi aku yang kau sakitkan Assalamualaikum Anji Nak buat apa itu, sihat ke? Assalamualaikum Tak ada buat apa Ini lah main bola takraw dengan Batang penyapu ini Usah lu orang main takraw Dekat kelanggang je Ini Haji main dengan Penyapu, kenapa? Tak payah nak tahu lah Sibuk buat apa Kau nak apa ini? Saya sebenarnya nak cakap dengan Siti Saya telefon dia, dia tak akan Saya nak pinta maaf ni, Haji Tak payah nak susah-susah lah Dia tak ada Jadi betul lah Dia dah pergi Kuala Lumpur kan? Kerja dengan Cor Kalau betul Kau nak buat apa? Buat apa yang patut lah, Haji Kalau aku tahulah Kamu pergi Kuala Lumpur sana Kacau anak darah aku tu Siap Ini antara bola takraw Dengan kepala kau Kau orang tak tahu Yang mana satu aku nak libas Nanti masuk dalam tong Kau orang tak tahu Ramb sommil Dan Maka Enjubung Kau orang tak tahu Siti, kalau Siti tak selesa dengan pekerjaan, Siti anggap saja yang Siti tak menolong Mak Limah di sini. Lagipun, Siti pun nampak kita tak menang tangan. Tapi Siti tak nak jadi orang ketiga, Mak Limah. Sebenarnya, Cik Aisyah datang sini atas urusan kerja. Lagipun, Mak Limah dah janji dengan ayah kamu nak menolong kamu di Kuala Lumpur ini. Kalau Siti dah nak balik, malu lah Mak Limah. Abah kata Siti tunggu sampai hujung minggu. Kalau tak boleh juga, balik sama Mak Limah ya? Dia pun Mak Limah nak balik kampung. Sementara itu, anggap saja Siti cuti-cuti sambil nolong-loncor. Setuju ya? Senyumlah sikit. Jika sedia langkahku ini... Jor nak minta pandangan Cah pasal ini. Serunding? Jor nak kenalkan produk baru? Ya, tapi Siti dalam pelancangan awal. Bagus. Sekarang ini, pelancangan Cah untuk ekspor produk mungkin akan ambil masa. Jadi insya Allah kalau semuanya berjalan lancar, bolehlah Cah kenalkan juga produk baru ini nanti, kan? Memang itu pun apa yang Cah fikirkan sama ini, Cah. Cah macam boleh baca isi hati Cah, kan? Ya, bolehlah. Okey. Okey. Jadi, dah buat penyelidikan pelancangan? Belum lagi, Cah. Sebab... Serunding ini pun dalam peringkat bangunan idea. Cah sarankan, coba pergi ke program SIAP di bawah SME Corp. Program SIAP itu apa, Cah? Program SIAP adalah program khidmat nasihat teknikal untuk semua SME. Dekat dalam ini, ada banyak pakar industri. Cah bolehlah minta rujukan, minta nasihat. Insya Allah, dia akan tolong. Program SIAP ini adalah merupakan singkatan kepada SME, Panel Expert Advisory . Program ini bertujuan untuk membantu PKS mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat untuk mempertingkatkan lagi keupayaan dan kapasiti syarikat. Itulah saya pun nak tahu juga berapa kos bayaran yang perlu saya sediakan. Pada fasa pertama adalah fasa pengenalan di antara pengusaha dan juga pakar yang telah dilantik oleh SME Corp. Fasa pengenalan ini biasanya berlangsung dalam masa satu hari maksimum yang mana pengusaha mengenali pakar dan memahami apa yang diperlukan oleh syarikat. Sekiranya pakar dan pengusaha bersetuju untuk meneruskan khidmat nasihat, kita akan jump ke fasa 2 yang mana pakar akan melawat kilang, sama-sama meneliti, berbincang apakah penambahbaikan yang diperlukan, apakah kelemahan yang ada dalam syarikat untuk diperbaiki. Untuk fasa 1 dan fasa 2, tidak ada sebarang kos yang akan dikenakan kepada pengusaha. Segala kos akan ditanggung oleh SME Corp. Sekiranya pengusaha rasa, ok, saya nak pergi ke level 3, fasa 3. Ke fasa 3 adalah fasa perlaksanaan. Proses perlaksanaan akan dibuat maksimum dalam tempoh 3 bulan. 50% daripada keseluruhan kos akan dibiayai oleh SME Corp. Dan pengusaha cuma membiayai 50% sahaja daripada kos fasa 3, fasa perlaksanaan. Terima kasih Encik Bro untuk segala penerangan ini. Sama-sama. Kami bangga membantu PKS Perlaksanaan Encik. Terima kasih. Saya rasa ada banyak salah faham antara kita sebelum ini. Jadi, sebabnya saya datang ini, saya nak jelaskanlah apa yang belum jelas lagi. Jadi, Encik Aisyah nak cakap yang Encik Aisyah tak ada apa pun kena rencor. Encik Siti. Sepanjang saya jadi pegawai di SME Corp, Corp antara klien saya yang paling berjaya sekali. Tipulah kalau saya cakap, saya langsung tak ada rasa bangga dengan dia, kan? Hari itu saya ada bincang dengan Corp. Saya cakap, Corp, insya Allah saya percaya Corp boleh pergi jauh lagi. Tapi dengan syarat, Corp kena ada pembantu sistem yang kuat. Maksud Encik Aisyah? Memang saya boleh bantu secara profesional. Tapi hakikatnya saya bukan pekerja di syarikat Corp. Seperti saya pun, saya ada komitmen lain juga, tanggungjawab lain. Corp sangat perlukan Encik Siti sekarang. Dia yang cakap macam itu? Tak. Tapi saya dah tengok desain baru. Serunding, kan? Saya tahu Encik Siti banyak bantu dia. Corp ada cakap dengan saya Encik Siti nak balik kampung hujung minggu ini. Tolonglah Encik Siti. Corp sangat perlukan Encik Siti sekarang ini. Dan hakikatnya, saya dengan Corp tak ada apa-apa pun. Takkan ada apa-apa pun. Kau boleh hidupku. Kau menerangi hatiku. Kau senta pakaikan mata hari. Menjenak selingkang. Kau tengok, kan? Cantik. Kau menang wang ini, ya? Sejuk saja, Kayak. Cantik ini. Kau menang. Kau menang. Kau menang. Suatnya Siti. Ya? Mereka? Mereka lembut saja ini. Corp. Kalau Corp nak balik dulu, Corp baliklah. Nanti Siti balik dengan Mak Limah naik teksi, ya? Tak apa, tak apa. Memang Mak Limah nak Corp ada sekali ini. Hah? Nak buat apa, Mak? Nak buat apa pula. Siti kan nak kerja dengan kita. Eh, betulkah ini? Eh, baguslah kau macam itu. Alhamdulillah. Ya, itulah pasalnya Mak nak Corp bagi pandangan. Mak mana reti ini, pesen-pesen korp ini. Mak bolehlah pilih yang untuk Siti. Tak apa, Siti ada. Siti tahu bab ini. Apa yang Siti rasa okey, okeylah. Tapi tak apalah. Lagipun esok, Chor ada temudega untuk cari calon perus baru. Kan? Ya. Kalau macam itu, kita balik saja. Eh, jangan. Kalau kita balik, itu namanya membazir. Tak apa, Halalang kat sini. Mak dengan Siti, carilah baju yang mana okey. Chor tak apa. Bolehlah Instagram. Masakan Mak dengan Siti. Bahagia. Chor pun bahagia. Hai, sayang. Azhar. Awak memang tak serik-serik kan? Ayah saya dah buat awak, kan? Awak ingat cinta saya ini kenal ke ati serik itu? Cinta saya lagi kukuh daripada batang penyapu dengan bola takruh ayah awak itulah. Dah kenapa orang tua itu? Azhar. Sekarang ini awak buat saya jumpa Chor. Saya nak jumpa orang yang cuba nak rampas hak saya. Awak ingat awak ada siapa? Awak nak bagi saya jumpa Chor atau tidak? Azhar, tengok. Azhar. Ha? Ha? hidup, d Unever. Ah! Indah, segala-sepultuhan keечно-teman gue lakukan. Menyasi setiap onak ketir perjalanan Kerana kamu Hatiku takkan mati kena pengorbanan Membakar jiwa merentuh segala utangnya Kerana kamu Kau pelita hidupku Kau menerangi hatiku Bersinar bagaikan matahari Takkan pernah ku gelita lagi Kau cahaya hidupku Penyulus segala waktu Ku melangkah laju demi cinta Menyinar sehingga ke angkasa Dunia kini satu medan pelombaan Menyasi bercuta kecundang di perjalanan Menyinar sehingga kecundang di perjalanan Menyinar sehingga kecundang di perjalanan Menyinar sehingga kecundang di perjalanan